Halo guys, bertemu lagi dengan saya Pada video kali ini kita akan membahas tentang penyebab batu empedu Nah, sebelum kita membahas tentang penyebab penyakit batu empedu Kita harus tahu dulu nih, apa sih penyakit batu empedu itu? Jadi penyakit batu empedu atau istilah medisnya koleletiasis Adalah kondisi di mana terjadinya sakit perut secara mendadak Diakibatkan karena terbentuknya batu di kantung empedu kita Nah, penyakit batu empedu ini juga bisa terjadi di saluran empedu kita Kantung empedu yang bekerja secara normal Mampu memproduksi dan menyimpan cairan yang berguna di dalam sistem pencernaan kita Seperti mentetralisir asam lampu yang berlebih Dan juga fungsi lainnya adalah mencerna endapan kolesterol yang terkandung dalam makanan Nah, batu empedu yang terjadi itu adalah karena endapan kolesterol yang mengeras Sehingga menjadi batu empedu Nah, jadi kalau kita lihat proses asal mula terbentuknya batu empedu Karena endapan kolesterol dan juga bilirubin yang menumpuk di dalam kantung empedu kita Jadi ketika penumpukan itu terjadi Karena cairan empedu sudah tidak bisa melarutkan lagi kolesterol maupun bilirubin Yang berlebih di dalam kantung empedu kita Nah, bilirubin itu adalah hasil dari pengorehan sel darah merah yang dihasilkan dari hati Jadi hati dan juga kantung empedu ini ada kerjasamanya ya Nah, selain kemungkinan dari endapan kolesterol dan juga bilirubin tadi Ada juga faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi seseorang dapat terkena batu empedu Seperti faktor usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya Nah, saya sudah tuliskan daftar-daftar Apa saja sih faktor-faktor yang meningkatkan resiko seseorang mengalami batu empedu Untuk penyebab dari batu empedu ini Sekalipun banyak dugaan-dugaan yang menuliskan bagaimana asal-muasal terbentuk di batu empedu Tapi sampai saat ini belum bisa dipastikan Apa sih penyebab utama terbentuknya batu empedu Tetapi ada 3 kemungkinan yang sudah dipikirkan oleh para ahli Kemungkinan yang pertama karena kantong empedu kita mengandung terlalu banyak kolesterol Jadi biasanya kantong empedu kita itu sanggup memproduksi zat kimia tubuh Yang berguna untuk melarutkan kolesterol yang dihasilkan oleh liver kita Tapi jika liver kita menghasilkan kolesterol yang lebih banyak dari biasanya Maka lama-kelamaan kolesterol yang berlebih ini akan menumpuk dan juga mengkristal menjadi batu empedu Kemungkinan yang kedua adalah empedu kita mengandung terlalu banyak bilirubin Nah tadi seperti yang saya bahas Bilirubin adalah zat kimia yang dikeluarkan setelah memecah atau mengorekan sel darah merah Tapi ada penyebab lain yang menyebabkan bilirubin di dalam tubuh kita itu bisa berlebih Misalnya kita mengalami cirrhosis hati Kita mengalami infeksi saluran empedu Atau mungkin mengalami kelainan darah tertentu Nah ketika bilirubin berlebih ini Menumpuk Maka itu juga dapat menyebabkan batu empedu Kemungkinan yang ketiga Karena kantung empedu kita tidak bisa mengosongkan dengan baik Ketika kantung empedu tidak bisa mengosongkan sepenuhnya Maka akan terjadi empedu yang sangat pekat Dan ini juga berkontribusi di dalam pembentukan batu empedu Selain itu mungkin ini sekedar pengetahuan umum bagi teman-teman Ternyata ada beberapa jenis batu empedu yang ditemukan di dalam kantung empedu Yang pertama adalah batu empedu kolesterol Nah batu empedu ini yang paling umum ya Dan biasanya berwarna kuning Yang disebabkan karena endapan kolesterol yang terus menumpuk di kantung empedu Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah melihatnya di internet Yang warnanya kuning Nah ini biasanya umumnya itu adalah batu empedu kolesterol Yang kedua adalah batu empedu pigment Nah batu empedu pigment ini biasanya warnanya coklat tua atau mungkin sampai hitam ya Dan ini karena apa? Disebabkan karena bilirubin yang berlebih yang menumpuk di kantung empedu kita Nah biasanya bentuknya itu kayak boba ya bulat-bulat Jadi kalau teman-teman mungkin pernah lihat itu bukan karena kemasukan boba Tapi karena batu empedu pigment Batu empedu sendiri itu biasanya gak ada gejalanya ya Tapi kalau misalnya batu empedu sampai menyumbat saluran empedu Maka akan menimbulkan beberapa gejala Yaitu seperti ini ya Yang pertama adalah rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian kanan atas perut Lalu rasa sakit yang tiba-tiba dan meningkat dengan cepat di bagian tengah perut Tepat di bawah tulang dada Yang ketiga adalah sakit punggung di antara tulang belikat Sakit di bahu kanan Mual atau muntah Nah biasanya gejalanya ini bisa terjadi beberapa menit atau beberapa jam rasa sakitnya ya Jadi kalau teman-teman mungkin ada rasa sakit di bagian-bagian yang udah saya sebutkan tadi Itu kemungkinan ya Kemungkinan terkena batu empedu Tapi tidak selalu Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman ada yang kena GERD Teman-teman juga harus cek USG Karena itu bisa aja berhubungan ya Bisa kena sakit batu empedu Atau mungkin memang karena gangguan asam lambung Atau bisa juga karena hal lain Tapi teman-teman kalau misalnya rasa sakitnya itu gak menghilang Bahkan makin parah Nah teman-teman harus segera ke dokter Apalagi misalnya Teman-teman mengalami gejala yang rasa sakitnya itu Sampai gak bisa duduk Gak bisa posisi nyaman Atau mungkin teman-teman mengalami Semuanya warna kuning Bahkan sampai mata juga warna kuning Dan sampai mengalami demam dan menggigil Nah ini kalau sampai mengalami tiga hal gejala ini Teman-teman langsung pergi ke dokter untuk diperiksa Kemungkinan besar bisa saja karena batu empedu ini Apa dampaknya kalau kita tidak mengobati secara tuntas Nah saya sudah pernah bahas di dalam video sebelumnya Kemungkinan terburuknya kita dapat mengalami kanker kantung empedu Jadi jangan sampai disepelekan Kalau misalnya teman-teman sudah didiagnosa dan positif mengalami batu empedu Teman-teman harus bereskan Apakah harus minum obat atau harus dioperasi Nah bagi teman-teman yang juga mengalami GERD Dan nyasar sampai menonton video ini Kita dapat lihat ya ternyata ada hubungannya GERD yang kita alami dengan kantung empedu dan juga liver kita Jadi tadi sempat dibahas di awal ya Bahwa kantung empedu kita itu mengeluarkan cairan untuk menetralisir Bagaimana asam lambung itu supaya tidak berlebih Tapi kalau misalnya terganggu karena batu empedu yang disebabkan oleh liver kita Karena kolesterol, karena bilirubin Nah itu mengganggu juga kinerja di dalam sistem pencarnaan tubuh kita Jadi itu ada hubungannya Nah teman-teman semua bagaimana supaya kita tidak mengalami batu empedu ini Kurangi makan makanan yang kolesterol, makanan yang berlemak Ya apalagi di masa pandemik ini ya kita jarang gerak Kita lebih banyak makanan tinggal pakai gojek online ya Itu sangat berbahaya ya Bukan berbahaya makanannya Tapi kalau kita makan makanan yang kolesterol ya Dan kita tidak sertai dengan gerakan tubuh olahraga Itu dapat juga membuat kita mengalami semakin cepat gangguan di dalam tubuh kita Salah satunya adalah mengalami penyakit batu empedu Jadi teman-teman tetap hidup sehat dan jaga makanan teman-teman semua Sampai ketemu lagi dalam video selanjutnya Bye